Intro Bahwa Nabi bila berbuka Sahum Nabi suka membaca Itu sudah populer di kalangan kita Doa sahum yaitu dengan Tapi dilihat dari segi sanatnya Menurut Ashawqani dalam Nailul Autor Hadis Mu'ad ini mursal Karena ia tidak bertemu dengan Nabi Yang meriw tahlis tersebut Tidak pernah bertemu dengan Nabi Tahlis tersebut juga Diriwayatkan oleh Atobroni Dalam Al-Kabir Dan Darukutni Dari Ibnu Abbas Dengan sanat yang doi Menurut catatan dalam Nailul Autor Juj 4 Salaman 247 Jadi doa Allahumma lakasumtu Walarizki keabtortu Hadisnya kurang kuat Alias doib Maka tentu saja kita cari Dengan doa mana yang sohih Doa dalam berbuka sahum Dalam sahas wadis dinyatakan Hadisnya riwayat Abu Dawud Dalam hadis ini Redaksinya Zahabad doma'um Wabdallatil uruku Wasabatal ajru insya'Allah Hilanglah haus Basah lagi urat-urat Kemudian dan mudah-mudahan Tetap mendapatkan pahala insya'Allah Ini hadisnya sohih Karena itu kita gunakan saja Doa berbuka puasa dengan doa ini Dan doa yang tadi Allahumma lakasumtu Hadisnya kurang kuat Bukankah kita sudah lama Menggunakan itu? Iya betul Memang sudah lama Bahkan dari orang tua-tua kita Mengajarkan dengan doa tersebut Tapi ternyata Dicek dalam hadis kitab Hadisnya ternyata Hadis tersebut Mursa Tidak kuat Karena Lebih baik Yang aman saja Yang sohih Hadisnya Yang dapat dipermenjawabkan Yaitu Doa berbuka puasa Ada lagi Ratibnu Majah Samitu Abdallah bin Umar Saya mendengar Abdallah bin Umar Berkata di saat Berbuka puasa Allahumma Allahumma inni as'aluka Birrohmatika Alati wasiatkula syayin Antagbiroli Ya Allah Aku bermohon kepadamu Dengan rohmatmu Yang mencakup segala sesuatu Mudah-mudahan aku Mengampuniku Itu juga ada doa dari Ibnu Umar Tapi sudah yang tadi sajalah Hapalkan Sudahabad doma Wabdalatil uruk Wasabatal ajru Insya Allah Kemudian Betulkah Nabi menganjurkan Berbuka sahum Dengan kurma Dalam satu hadis Nabi menyatakan Dinyatakan Kola Rasulullah S.A.W Ida abtoru ahadukum Palyuktir ala tamrin Pailam yajid Palyuktir ala main Painnahu tohurun Ruahul khumsah Jika berbuka Salah seorang diantara kamu Berbukalah dengan kurma Dan jika tidak mendapatkan kurma Berbukalah dengan air Karena air itu Mensucikan Membersihkan Hadis riwayat Al-Humsah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!